Saya mungkin tidak tahu pekerjaan Anda, tapi saya tahu bahwa di luar jam kerja, kita semua adalah customer. Setiap hari kita membeli dan menggunakan produk dan layanan dari perusahaan atau brand di sekeliling kita untuk makan, pakaian, musik, dan banyak lainnya. Sebagai customer, coba Anda ingat-ingat dan daftarkan. Ada nggak perusahaan yang Anda menjadi pelanggan mereka spesifikasi karena customer service-nya yang luar biasa? Sekarang, sebaliknya. Coba Anda daftarkan perusahaan yang Anda berhenti menjadi pelanggan karena customer service-nya jelek dan mengecewakan. Saya rasa daftar kedua akan lebih mudah dan lebih panjang untuk dibuat ya. Apa sebenarnya peran customer service? Betulkah pelayanan yang baik bagi pelanggan dapat meningkatkan loyalitas? Pada video kali ini, kita akan kupas tuntas tentang customer service. Bersama saya, Delta Purna Widyangga, ECX360. So without further ado, let's dive in. Bayangkan, kita adalah seorang pelanggan suatu layanan dari sebuah internet provider. Namun, tiba-tiba internet kita mendadak mati. Padahal kita punya online meeting yang tidak bisa ditinggalkan. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menghubungi customer service-nya tentunya. Namun ternyata, kita keseluritan menemukan kontaknya. Setelah ketemu, kita harus mengisi form pengaduan yang panjang. Kemudian kita dilempar dari satu agen ke agen lainnya. Dan akhirnya kita frustasi karena tidak mendapatkan solusi dari masalah kita dengan cepat. Tentu ini bukanlah pengalaman layanan customer service yang menyenangkan. Customer service adalah bagian yang penting dalam kerangka menciptakan customer experience yang baik untuk pelanggan kita. Seperti hal yang komponen customer experience lainnya, Customer service yang baik juga bisa mendorong peningkatan customer loyalty. Yang tentunya akan sangat positif untuk performa perusahaan kita. Tapi menariknya, ternyata berdasarkan data riset, Interaksi customer service 4 kali lebih mungkin mendorong ke arah customer disloyalty. Jika tidak dimanage dengan baik. Di buku effortless experience dijelaskan bahwa pengalaman layanan customer service yang buruk Akan menciptakan negative word of mouth sebanyak 65%. Dan sebaliknya, pengalaman layanan customer service yang positif hanya akan menciptakan positive word of mouth sebanyak 25%. Wah, sangat punishing ya ternyata customer kita. Karena itu menjadi penting untuk kita melakukan customer service dengan baik Untuk mencegah ketidaksetiaan pelanggan atau customer disloyalty. Kuncinya, personalisasi dan meminimalisir usaha pelanggan. Maka dari itu, saya akan membagikan tips untuk Anda agar dapat mengurangi pelanggan yang tidak loyal. Tips yang pertama adalah meminimalisir channel switching dengan menggunakan tools atau teknologi customer service yang tepat. Seiring dengan perkembangan media sosial dan aplikasi perpesanan, ekspektasi pelanggan untuk bisa menjangkau bisnis dengan mudah semakin tinggi. Memenuhi ekspektasi pelanggan mulai dari kanal konvensional seperti offline store, telepon, email, sampai dengan berbagai messaging apps menjadi tantangan tersendiri. Data dari ASPEC menunjukkan bahwa sebanyak 67% pelanggan menyebutkan mereka lebih mungkin untuk melakukan transaksi dengan bisnis yang dapat menyajikan customer service yang berkesan di berbagai kanal. Tips yang kedua adalah mengoptimalkan single contact resolution. Tetap dengan pendekatan omni channel, kita perlu bisa melacak interaksi pelanggan di semua kanal dengan data customer yang centralized. Agar tim kita bisa menyelesaikan kebutuhan pelanggan dengan baik dan cepat. Ini akan membuat pelanggan tidak perlu membuat laporan keluhan berulang, yang membuat pengalaman customer service secara keseluruhan menjadi panjang dan buruk untuk pelanggan kita. Dalam studi di buku The Effortless Experience, disebutkan bahwa pelanggan yang mengulang informasi terkait keluhan mereka di lebih dari satu interaksi yang panjang berkontribusi hingga 87% menjadi pelanggan yang tidak loyal. Tips yang ketiga, layanan yang dipersonalisasi. Layanan yang dipersonalisasi berarti bahwa perusahaan menyesuaikan layanan mereka untuk setiap pelanggan berdasarkan preferensi mereka dan interaksi sebelumnya. Bukan sekedar melayani pelanggan secara jenerik saja. Bisa saya bilang, interaksi yang terpersonalisasi adalah cara termudah dalam menyenangkan pelanggan. Tapi, bagaimana perusahaan benar-benar menerapkan strategi ini? Caranya adalah dengan mengumpulkan data pelanggan dan menggunakannya untuk meningkatkan pelayanan kita. Dengan melacak metrik seperti profil pelanggan dan tingkat kepuasan pelanggan, bisnis dapat mengevaluasi, melakukan improvement, serta membuat keputusan berdasarkan data yang sudah diperoleh. Kembali ke cerita soal internet provider kita tadi, ini adalah real story di sebuah perusahaan. Dengan ekspektasi pelanggan yang tinggi di tengah maraknya, trend work from anywhere, perusahaan internet provider mengalami pertumbuhan bisnis yang luar biasa. Mereka memiliki karakteristik yang unik, karena khususnya terkait customer service, ekspektasi pelanggan mereka sangatlah tinggi. Mereka ingin dilayani dengan cepat, konsisten, dan personal. Dan yang bisa menang dan kompetitif di pasar adalah yang bisa menawarkan layanan customer service yang baik. Hal ini berdampak pada bisnis mereka, dengan peningkatan respons time yang bisa mencapai 95%, dan kepuasan pelanggan mencapai 90%. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah pelanggan dengan cepat. Ini tentang membuat setiap interaksi dan customer experience yang bisnis berikan terasa mudah dan berkesan. Memahami preferensi dan ekspektasi pelanggan, menyederhanakan proses, dan memberdayakan tim customer service adalah kunci bagi kita untuk menciptakan customer experience yang berkesan. Pahamilah, Customer service is the crucible of the customer experience, the place where all of the company's claims, and its mission, and its value, are tested. Thank you for watching, and see you in the next video. CX360, Boost your CX swiftly!